Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari semua, jumpa lagi pada video pembelajaran pada video kali ini oh, ini bukan mata kuliah ya jadi santai saja ini saya akan memberikan pengayaan atau tambahan terkait dengan penerapan aplikasi geologi struktur dalam analisis begitu jadi apabila anda baru menyimak video ini pastikan anda sudah menyimak dua video sebelumnya terkait dengan pengolahan data struktur dalam hal tersebut kekargerus ya pada aplikasi Dips begitu dan Windows yang terbuka ini ini merupakan aplikasi Dips yang saya akan berikan informasinya disini dari Rockscience begitu ya jadi silahkan rekan-rekan download aplikasinya di website yang resmi begitu, nah saya akan mulai dari data yang sudah kita analisis dari awal, jadi bukan start baru ya, nah teman-teman semua, jadi ketika kita melihat data struktur yang kemarin kita olah, selain kita menemukan bidang besar, jadi awalnya ketika kita punya kontur seperti ini maka ada kontur yang saling berpersinggungan, nah ini ya saya coba tunjukkan saya coba edit dulu begitu nah, yang ini 2 bidang awal ini yang kita kenal kemarin dengan istilah nodal plane gitu ya teman-teman ya apa itu nodal plane? tentunya nodal plane ini adalah proyeksi dari apa yang kita punya data data fractures begitu ops, sebentar kita coba di edit lagi sama saya ini, oke ini plane kita hilangkan polen kita hilangkan juga oke sudah, nah kita memiliki bidang yang warna warna ini ya teman-teman semua bisa lihat di warna biru nah ini dia yang warna hijau yang warna hijau yang 355 78 dan satu lagi 238 79 yang warna hijau dan ada warna merah begitu itu yang kita kenal dengan nodal plane proyeksi dari 2 puncakan rakan gerus 2 puncakan data rakan gerus yang ada nah, setelah itu kan kita mengenal ada cikal bakal dari analisis sigma 1 sigma 2 dan sigma 3 begitu ya nah, disitulah apa namanya disitulah kita melakukan analisis secara manual nah, aplikasi windensor itu akan membantu kita dalam melakukan analisis tanpa perlu melakukan seperti bikin pitch grid lalu kita gambar dulu sigma 2 dimana sigma 3 dimana sigma 1 dimana tapi dia sudah otomatis begitu ya menggunakan aplikasi dan pastikan apabila anda menggunakan aplikasi ini anda sudah tahu basic-basic dari pengolahan analisis dinamik sehingga anda tidak kebingungan dalam menempatkannya dan masih bisa namanya komputasi akan ada error itu biasa dan kita juga bisa melihat atau memvalidasi apakah datanya itu bagus atau tidak nah, saya akan coba kita sampaikan bahwasannya windensor yang saya gunakan ini merupakan windensor versi 4 ini adalah legalnya dari teman-teman bisa baca sendiri begitu ya dan ini yang saya gunakan nah, baiknya teman-teman sebelum melanjutkan video ini teman-teman sudah memiliki windensor yang masing-masing dan bisa di nyalakan jadi kita akan sama-sama apa namanya menggunakan ini baik selanjutkan kita masuk ke aplikasi ya, pertama-tama adalah kita klik file dan kita buka new dia akan muncul data worksheet seperti ini teman-teman semua nah data ini teman-teman bisa tulis dengan apapun misalkan projectnya adalah rim expedisi ya misalkan kekitun ini nama projectnya lalu site id-nya misalkan di reski navuan hendrawan 01 begitu ini di stop set 01 misalkan lalu area namenya misalkan gunungkasih gunungkasih geologis reski field date misalkan kita pergi ke sana tanggal 1 april berarti kan 4 1 2023 dan encodingnya itu di hari itu di hari yang teman-teman lakukan ini magnetiknya teman-teman silahkan biasa kita masukkan 15 atau ya mungkin tidak terlalu banyak ini kita bisa geser seperti ini anggaplah kita 0 selong itu teman-teman bisa tulis hotcrop style juga teman-teman bisa tulis satigrafi litologi ini tidak perlu ditulis tidak apa-apa tapi kalau ditulis teman-teman lebih mudah dalam mendata bisa datanya ini nanti akan keluar seperti ini teman-teman kita akan mengelola false leaf batas seperti ini teman-teman semua ini saya akan berikan informasi sedikit jadi yang n ini adalah dari jumlah data yang kita input sedangkan format ini adalah kalau kita bicara format kita bicara apa inputan data yang dimasukkan sedangkan type ini adalah tipe data yang kita masukkan ini sangat penting karena winensor ini kita bisa menggunakan beberapa data teman-teman lihat di pointer saya ini nah ini ada beberapa parameter pertama dia ini bisa mengolah bidang sesar dengan silicon side kita punya data rate-nya atau data pitch-nya teman-teman bisa masukkan ke sini dan nanti akan diolah secara otomatis untuk menentukan sigma 1 sigma 2 dan sigma 3 lalu conjugate shear plane ini yang akan kita masukkan ya karena kita punya dua dual plane dengan shear fractures yang notabene itu merupakan suatu bidang yang conjugate lalu ada juga shear plane retention fracture maksudnya ada bidang sesar dengan adanya arah gas fractures begitu ya atau kekar ataupun fan seperti itu lalu ada plane alone nah ini mungkin data satu single fracture saja single plane atau bedding ataupun foliation lalu ada focal mechanisms untuk kegempaan dan juga ketika kita memiliki axial plane begitu ya atau line saja gitu nah ada beberapa yang teman-teman bisa lakukan ini banyak sekali yang bisa teman-teman masukkan ya tetapi dalam hal ini kita akan menggunakan atau menggunakan two conjugate shear plane berarti ini nomor 2 ya maka dari itu saya akan masukkan ke tipe ini 2 oke nah lalu setelah itu data apa yang saya punya teman-teman bisa lihat disini first digit itu adalah format untuk bidang nah ketika saya mengukur atau teman-teman mengukur dengan menggunakan strike deep maka kita akan bisa menggunakan point yang ketiga ataupun point keempat apabila deep direction teman-teman tinggal ukurnya jadi dua atau di satu kalau di dua berarti deep directionnya dulu baru kemiringan deepnya kalau yang satu terbalik deepnya dulu baru deep directionnya nah singkat cerita secara umum kita akan menggunakan strike deep begitu ya dengan kisaran north to east 360 dajat begitu ya maka akan saya masukkan formatnya 4 tapi kita harus lihat juga second digitnya itu kita masuk kemana apakah deep lang azimut azimut lang pitch rack or slip saya anggap ketika memasukkan master kita punya pitch ya atau rack or slip kalau untuk to conjugate ini tidak terlalu pengaruh bagian kedua jadi bisa kita masukkan apa saja singkat cerita saya akan masukkan formatnya 4 dan juga second digitnya saya akan masukkan pitch nah maka dia akan berubah ini menjadi strike ini menjadi deep ini strike ini deep begitu ya lalu kita akan ukur kita akan lihat nilainya tadi nodal planenya 355 78 ya teman-teman bisa lihat disini yang row 1 355 78 berarti strike nya 355 tip nya 78 teman-teman dalam meng-input pastikan teman-teman sudah melihat data parameter yang ada disini jadi ini adalah nilai range nilainya 0 sampai 90 dajat ya kalau ini range nya 0 sampai 360 dajat hati-hati teman-teman apabila saya coba berubah dari 33 maka disini akan 150 begitu ya jadi kita perlu meng-inputkan arahnya nantinya jadi akan sangat repot saya akan coba ini saja nah ini tadi 355 dan deep nya adalah saya lupa 81 ya 78 78 dip 78 kita masukkan seperti ini nah lalu bidang yang kedua kita masukkan lagi bidang yang kedua itu adalah 238 79 kita masukkan disini 238 tip nya 79 inilah ada bidang kita lalu selanjutnya adalah kita bisa melihat disini confidence confidence level betul nah ada c berarti anda yakin bahwasannya ini bidangnya pasti gitu seperti ini ataupun probable mungkin gitu ya ataupun suppose begitu ya diharapkan gitu ya atau ya lebih lebih tidak yakin dari kata mungkin gitu kalau unknown ini memang kita agak-agak ya atau ya bisa jadi bisa ya atau bisa tidak begitu nah anggaplah kita yakin dengan apa yang kita ukur maka kita akan tulis dengan delay certain oke untuk weight vector ini mungkin bahasa data jadi kita akan masukkan saja dua dulu untuk apa yang kita gunakan untuk conjugate ini tidak tidak berpengaruh nah lalu active type nah ini ini cuma satu teman-teman ya karena to conjugate serpent pasti adalah neo foam fault atau fractures begitu ini gak ada pilihan lagi tapi kalau teman-teman menggunakan fitur lain pastikan teman-teman sudah mengisi active type nya apa jadi ada beberapa pilihan kayak misalkan dia teraktivasi atau dia sudah teraktivasi atau kita sama sekali gak tahu kondisinya apa nah stray intense juga kita sebut no stray karena kita gak lihat goresan-goresannya nah ini juga diikuti saja poinnya satu begitu nah teman-teman bisa lihat bahwasannya pengolahannya itu akan jadi seperti ini seperti gambar kanan ini deep and deep direction seperti itu dan kalau kita lihat ini stripsen saya sudah ketahuannya disini ya ND itu berarti normal dextral begitu ya jadi ada pergerakan normalnya ada pergerakan dextralnya oke lalu kita nah setelah ini teman-teman maka kita akan processing nah teman-teman silahkan di klik processing dan ketika ada pilihan ini terserah apakah teman-teman mau save agak datanya tidak hilang atau teman-teman no dulu juga boleh jadi saya akan no tetap akan nah ini adalah bentuk bidang kita dan ini sebenarnya sama dengan apa yang teman-teman olah di stereo net begitu ya jadi kita punya sigma 2 disini sigma 1 disini dan sigma 3 di ujung sini ya sama dengan apa yang kita olah nah lalu teman-teman bisa menggunakan beberapa fitur disini seperti saya tunjukkan kita menggunakan PBT nah PBT ini teman-teman bisa melihat bahwasannya sigma 1 itu memiliki pelang 21 dengan azimut north to east 206 disini diputar ini adalah sigma 1 sigma 2 pelangnya 69 azimutnya 28 sedangkan sigma 3 pelangnya 01 horizontal banget begitu ya dengan azimutnya N297 2 east begitu nah ini adalah dengan mudah ya kita akan menemukan seperti ini tanpa harus mengolah tanpa harus bikin pitch grid dan sebagainya nah ini seperti ini teman-teman semua nah yang bisa yang lebih unik lagi teman-teman bisa menggunakan gambar ini teman-teman bisa men-save gambar ini kalau kita lihat panahnya panahnya itu menunjukkan dari mana arah kompresi dan kira-kira bagaimana arah tensile jadi teman-teman bisa lihat jadi kalau ada gambar ini kemungkinan kita akan memiliki fin atau pekar mungkin arahnya searah dengan arah searah dengan arah panah warna biru ini gitu ya dengan melebar ke arah seperti itu jadi yang bisa kita gunakan lalu kita bisa geser juga nah ini kalau kita lihat disini lebih ininya nah ini roset-rosetnya ini ini menunjukkan adalah bidang-bidang yang kemungkinan besar akan terbentuk gitu nah mungkin seperti ini yang bisa kita gunakan paling tidak ketika teman-teman mempunyai banyak data rakahan dan perlu menentukan pelang dan azimut dari masing-masing sigmanya untuk analisi dinamik teman-teman tidak perlu repot untuk mengukur satu-satu dengan serionet teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini untuk membantu teman-teman dalam melakukan pengelahan data nah satu lagi bagaimana cara save gambar-gambar ini teman-teman bisa lihat ke grafik lalu teman-teman bisa pilih sesuai dengan apa yang teman-teman ingin save begitu ya silahkan dicoba selamat mengejarkan sampai bisa membantu tugas teman-teman walaupun skripsi teman-teman semua sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati